American Padel Fish adalah ikan asli Amerika yang hidup di sungai Mississippi dan Missouri. Ikan ini di Indonesia termasuk langka dan mahal harganya. Ukuran kecil saja harganya bisa jutaan rupiah. Orang yang belum berpengalaman mengira ikan ini adalah predator ganas yang akan memangsa ikan lain dengan buasnya. Tapi itu salah. Ikan ini sebenarnya bukan predator. Mereka adalah ikan pemakan suspensi. Pemakan zooplankton. Mereka punya mulut yang lebar untuk menyaring zooplankton yang ada di perairan. Contoh zooplankton yang menjadi makanan utama ikan ini adalah dari jenis dapnia. Organ mirip dayung yang ada di moncongnya digunakan untuk mendeteksi lokasi dari pelangton yang menjadi makanannya. Ikan ini di tempat asalnya termasuk ikan langka yang juga dilindungi undang-undang. Menangkap ikan ini dilarang karena jumlahnya sudah semakin berkurang saat ini. American Padelfish punya saudara yang sudah punah namanya China Padelfish. American Padelfish panjangnya bisa mencapai 2,2 meter dan beratnya sampai 90 kilogram. Mereka termasuk salah satu ikan air tawar yang ukurannya paling besar.